Ruas Jalan Lampak Matanga Ruas Jalan Lampak Matanga karena Ruas Jalan tersebut merupakan jalan provinsi dan menjadi akses perekonomian bagi kebani di Kejamatan Pulau dan Matanga. Gubernur Sulbar juga berkomitmen jalan tersebut akan terus dikerjakan untuk tembus ke Kejamatan Mambi, Mamasa. Lili, kira-kira bagaimana untuk ke depan ini kan katanya masih ada jembatan yang akan dibenahi lagi? Iya ini kan jalan provinsi, jadi kita kerjakan di sini hari ketiga kita ada di desa Lili ya. Akan menuju Kepe, Matanga Kepe ya, Mambi ya. Insya Allah kalau selesai ini pasti di sana banyak bisa diisi ya, semua bisa. Jadi nanti kejalan ini akan baik semua sampai di Matanga. Mungkin ya aktivitas masyarakat dan di sini akan perjalanan yang baik. Aktivitasnya kemudian semuanya termasuk di jembatannya akan diperbaiki semuanya. Dan insya Allah kita berharap berdua masyarakat bisa senang ya semuanya. Termasuk tersisa yang 6 kilo? Iya, termasuk yang 6 kilo juga itu masuk di DAK ya. Kemudian dilanjutkan dengan SMP Semi itu sampai selesai. Bangunan kelas jalan Lampak Matanga menggunakan dana segret 3,188 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi umum tahun 2020 dikerjakan oleh PT Sinar Watang Polewali. Dua, tiga, kelapokan.